Bismillah Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Allah itu maha baik Walaupun kita sering membalas kenikmatan yang Allah berikan dengan kemaksiatan Tetapi Allah tidak pernah menghentikan laju kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Allah memberikan kenikmatan pagi tetapi kita siangnya sudah bermaksiat Allah memberikan kenikmatan siang tetapi sore kita sudah bermaksiat Allah memberikan kenikmatan sore tetapi malamnya kita sudah bermaksiat Tetapi Allah ketika sempurna sifat rahmannya dan sifat rahimnya Terus memberikan kenikmatan-kenikmatan pada kehidupan kita Ada orang itu sombong dalam tiga perkara yang tercelah Sombong dalam hartanya, sombong di dalam jabatannya Dan ada orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya Di antara semua kesombongan itu yang paling tersalah itu adalah bukan nomor satu, bukan nomor dua Yaitu justru adalah nomor tiga Orang yang sombong pada ilmu dan ibadahnya belum tentu 100% diterima oleh Allah Lalu apa yang dia sombongkan atas apa yang Allah tolong pada hidupnya Semoga setiap titian kehidupan kita di dalam amal Menjadikan kita tidak pernah pesan untuk bersyukur kepadanya Merukuknya kita, sujudnya kita Bahkan ketika kita sudah mulai mengamalkan sunnah Dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Itu bukan karena hibatnya kita dalam takwa Tetapi semasa mata hibatnya Allah ketika menolong hamba yang Allah dan Allah Kepada Allah kita bersyukur Dan kepada Allah kita menggantungkan segala perusahaan kehidupan kita Dan semoga Allah tidak pernah menolong kita walaupun sekejap mata Amin, insyaAllah Alhamdulillah hari ini tentunya Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus Atau stahmat yang besar yang Allah berikan bagi saya ini medita Tentunya kalau saya tidak menyinggung masalah ini sebentar Tentunya tidak abdul rasanya Tetapi saya hanya menyampaikan Semoga bangsa ini betul-betul merdeka Merdeka yang artinya merdeka dari peribadatan-peribadatan yang batil Menuju kepada peribadatan Menuju kepada peribadatan yang murni semata-mata Tentunya Allah SWT Semoga bangsa ini dijaga oleh Allah Diberkahi oleh Allah Dan salah satu keberkahan yang Allah tetapkan Dan Allah telurkan untuk satu negeri Ketika bangsa itu sudah mulai kembali kepada hukum dan syariatnya Allah Karena syariat Allah tidak memberikan apapun kecuali adalah kebaikan Semoga setiap saudara-saudara kita Anak-anak kita nanti Terhindar dari segala macam malapetaka dan musibah Dari segala macam kerugian-kerugian dan perkara yang menyimpang Karena kita hidup mungkin hanya sebentar lagi Tetapi anak-anak kita nanti akan hidup panjang Ketika bangsa ini lurus Maka terjaga anak-anak kita dari berbagai macam kerusakan Kerusakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang Kita betul-betul berharap Allah akan menjaga bangsa ini Dan Allah akan memberikan keberkahan Selama kita tidak pernah putus asa Untuk selalu beramal ma'ruf nahi mungkar Selalu menasihati di dalam kebaikan Dan selalu menasihati di dalam kesabaran Semoga Allah jaga bangsa ini Semoga bangsa ini menjadi bangsa Baradatul toibatul lorabun alfur InsyaAllah Suatu bangsa yang barokah Dan bangsa yang barokah itu bukan ditunjukkan dengan identitas komponen Setiap orang yang beriman Semoga senang biasa Mereka semakin mampu berkhidmat kepada bangsa ini di dalam kebaikan Dan kita doakan kepada pemimpin-pemimpin kita Apabila ada yang lurus diberikan istiqamah Apabila ada yang menyimpang Semoga diperolehkan kepada jalan yang lurus Yang sesuai dengan jalan kita pulah dan sona Dan apabila ada yang masih ragu dengan syariat Allah Diberikan keyakinan kepada syariat Allah Bahwa sebenarnya syariat itu tidak pernah mengecewakan Dalam kurun waktu yang Allah berikan pada kehidupan Selamat menikmati Selamat menikmati